Halo, Assalamualaikum, nama saya Jazzy Ahmad Saya disini mau mencoba berbagi apa yang saya bisa Terutama di bidang gitar Yaitu beberapa trik yang sangat mudah Tapi terlihat sangat sangar Apa aja, mari kita cek satu per satu Yang pertama adalah palm muting Seperti apa bunyi palm muting? Seperti ini Wow, sangar kan? Kita pasti sering dengar kalau di panggung Orang yang baru soundcheck atau gitaris Pada saat pertama ambil gitarnya Pasti seperti ini, banyak Dan penonton pasti akan Wow, cepat banget tuh gitaris Padahal gampang banget Palm muting, kita cara mainnya seperti ini Kita menggunakan palm kita Atau telapak kita Untuk memute Atau menutup bunyi dari gitar Disini kita akan menutup bunyi senarnya Pada pangkal Dengan cara Kita telatakan Telapak kita ke bridge kita Bridge gitar, ini namanya bridge gitar ya Semua pada tau lah Yaitu di bridge Dan menutup pada pangkal senar gitar Sedikit ya Sedikit, jangan terlalu banyak Seperti ini Jadi kita telapaknya berada diantara Si bridge dan pangkal senar gitar Jadi bunyi senarnya tidak sustain Akan terputus seperti ini Kalau dilepas seperti ini Jadi walaupun satu tangan Si tangan kiri belum mengapa-ngapain Sudah terlihat sangar gitu lah Wow, susah banget kan Itulah yang pertama ya Oke, yang kedua Kita Wami bar trick ya Wami bar trick itu sebenarnya banyak banget Wami itu ini Wami bar ya Yang handle Handle Yang kayak engkolan Oke Ada beberapa gitar yang punya Wami bar Dan ada beberapa gitar yang tidak mempunyai Wami bar ya Kita khusus yang mempunyai aja ya Karena kita akan Menggunakan trick ini Wami bar trick yang paling gampang Wami bar trick yang paling gampang Yaitu Menjeritkan ya Menjeritkan bunyi gitar Atau Kita bisa menghasilkan suara Ambulans Kita biasanya dengar seperti ini Beberapa gitaris Melakukan beberapa trick gitar yang Sebenarnya mudah Tapi sangat mudah Seperti ini Oke Sangar banget ya Ini benar-benar gak sih Sebenarnya gak sangar sih Cuma terlihat sangar Oke Ini sebenarnya sangat mudah Gimana triknya Yaitu Oke Yang pertama kita Kita Ini ya Sentuh Dan paling sensitif itu Biasanya di Senar nomor 3 Kita sentuh senar Sentuh doang Senggol Senggol ya Di beberapa Fret Di atas fretnya Bukan di tengah Di sini ya Tapi pas di atas fretnya Ada pun fret yang sangat sensitif Untuk memainkan ini Yaitu fret 3 5 5 7 9 Dan 12 Di sini sangat sensitif Sesuai dengan tanda ini ya Bisa ini dikitarkan ada tanda kan Pas di fretnya Kita coba kita sentuh Pasti ada bunyi harmonik Seperti ini Ini namanya bunyi harmonik Bunyi harmonik itu sebenarnya Bunyi dari Nada yang ada Tapi di level yang tingginya Di frekuensi tingginya Oke seperti ini Nah bunyi harmonik ini Jika kita tarik Atau dorong Maka bunyinya seperti ini Oke Kita tarik dorongnya Menggunakan si wami bertersebut Oke ya Jadi langkahnya Kita sentuh Si senar Terserah ya Senar apa aja Biasanya paling mudah itu Senar nomor 3 ya Di fret Pas di atas fretnya Pas di atas fret Sentuh doang ya Jangan lama-lama Nah kayak gitu Terus kita Tarik Atau pendorkan Dengan menggunakan Homi bar Sangat banget kan Mudah banget ini Kita coba lagi Di senar nomor 7 Eh senar Maaf Fret nomor 7 9 Nah seperti ini Kayak sini Stargate ya Contohnya Sebenarnya triknya Kampang banget Oke kita ulang lagi ya Triknya yaitu Kita sentuh Senarnya Pas posisi di atas fret Biasanya Yang paling sensitif itu Di fret 3 5 7 9 Kita sentuh pas di atasnya Lalu kita tarik dengan Wami bar Atau dorong dengan Wami bar Kita bisa juga Membuat bunyi bom Dengan ini Nah gitu ya Banyak kan gitaris yang seperti itu Oke Kemudian Yang ketiga Ini yang ketiga ya Yang ketiga kita Menggunakan Pick ya Pick trick ya Kita bisa menghasilkan Suara yang sangat Sangar Dengan menggunakan Pick ini Oke yang pertama Kita dengan Menggunakan Slide Picking slide ya Si pick ini Kita slide Ini seperti ini Oke kita pernah denger kan Di bunyi Musik Di muse Kita denger Coba deh Di muse Yang judulnya Historia Pasti ada Kayak gini Oh iya Kebalik Nanti di Historia Kayak gini Nah itu Kelihat sangat Sangat banget ya Padahal Caranya sangat mudah Yaitu dengan Menggesekkan Si pick ini Kesenar Ya gitu aja Sempel itu Meng scratch ya Menggaruhkan Menggaruhkan Si pick kesenar Nah gitu doang ya Mudah banget kan Nah gitu Itu trik yang ketiga ya Menggunakan pick Ini kenapa Bunyinya sangat-sangar Karena gitar elektrik Sudah di Ini ya Didukung dengan Sound distorsi Tapi kalau kita Memainkannya di gitar akustik Ya kurang-sangar Oke yang keempat Yang keempat Kita bisa memainkan lagi Dengan Pick Oke yang pick Kita Menggunakan Tapping Picking tapping ya Jadi pick tapping Tapping menggunakan Pick Ya gitu ya Bagi yang tahu namanya Koreksi ya Saya sebutnya disini Pick tapping ya Jadi Si pick ini itu Berfungsi untuk Meng-tap Senar Sehingga Menghasilkan Nada Seperti ini Sebenarnya ini bisa dilakukan Dengan Jari juga Cuma bagi yang belum terbiasa Akan Susah ya Jarinya Sakit juga Cuma kalau gitaris ya Mestinya harus bisa Bagi yang belum Atau pemula Kita bisa melakukannya Dengan pick Dengan bantuan pick ini Jari Nggak terasa sakit Seperti ini Caranya Kita Gunakan Bagian Si Runcing Si pick ini Untuk Mendorong Senar Pada fret Sehingga Menghasilkan Bunyi Seperti ini Ya Kita memukul Senar itu Pada beberapa Fret ya Nggak di Seperti ini Sehingga Menghasilkan Nada Kita coba Mainkan Sembarang aja deh Sembarang aja Pasti Hasilnya kayak Agak sangar gitu Oh ya Bukan di fretnya Fretboardnya Maksudnya Kalau di fretnya Kurang Pas nanti Nabrak Jadi Sama seperti Posisi jarinya Jadi kita Di antara Dua fret Ini kita Tappingnya Di antara Dua fret juga Oke Itu sangat mudah ya Nanti cobalah Praktikin Apalagi kalau manggong Pasti kayak Sangar banget Oke Yang kelima Lima aja ya Kita yang kelima Yaitu Harmony Main Harmony Harmony itu Yaitu Kita Melayar Menambahkan Bunyi lain Dari satu nada Sehingga Dua nada Atau tiga nada Bunyi secara bersamaan Dan Terdengar Enak ya Nanti ada teorinya Khusus tersendiri Tapi Ini kita jelaskan Triknya doang ya Triknya sangat mudah Kita tinggal tambahkan Efek Harmony Atau pedal Harmony Atau Di Efek digital Kita juga Bisa cari ya Biasanya itu Terdapat di Tambahan Efek Namanya Harmony Biasanya kan Kalau di efek utama itu Cuma Ada Overdrive Delay Distorsi Sorsion Kita tambahkan Efek yang lain Kita pilih Harmony Bunyinya seperti ini Jadi kita mainkan satu nada Tapi yang bunyinya ada dua Gitu kan Untuk mengenai nama Efek Harmony Kita bisa Google aja ya Apa aja Efek-efek yang bisa Mengeluarkan Bunyi Harmony Yang penting namanya Harmony Gampang Kita bisa memainkan Nada simple pun Bisa menjadi enak Kita bisa mendengarnya Di beberapa Band metal ya Seperti Avenger Sevenfold Banyak banget Yang menggunakan Harmony seperti itu kan Saya disini Tidak akan memainkan Lagunya Takut terkena Copyright Oke Itu aja Dari saya Terima kasih Telah menonton Video saya Semoga Apa yang saya bagikan Bermanfaat Dan apabila Ada teman-teman Yang memiliki Masukan Ataupun Ada yang salah Di penyampaian video Tadi Tolong Masukkan ke dalam Komentar ya Thank you See you Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih.